Halo teman-teman, kembali lagi dengan Israel disini dan kali ini kita akan mencoba sesuatu yang berbeda lagi Ini tentang musik dan kali ini aku mau menjalankan sebuah challenge seperti di judul Jadi aku akan mencoba untuk membuat instrumen musik pendek aja, pendek beberapa detik doang Berapa bar? Mungkin cuma sekitar 2-4 bar Tapi suara yang digunakan adalah suara dari mulut Ya jadi full suara yang dipakai adalah suara dari mulutku Gak boleh pakai sample pack yang ada di FL Studio, gak boleh pakai suara-suara lain Gak boleh record selain mulut, jadi bener-bener pure semuanya mulut Oke, jadi langsung aja kita ke videonya Oke, sekarang tampilannya sudah FL Studio ya Jadi kalau for your information kamera ada disini Terus disini tuh ada laptop disini Terus disitu ada kamera kedua untuk melihat FL Studio-nya Sorry kejauhan Buat melihat FL Studio-nya ya disana Supaya lebih gede gitu Jadi pakai monitor kedua Oke, karena kita mau record pakai mulut Jadi, yang kepikiran sih buat mainin kayak gede-gede risiko gitu ya Cuman yang kita coba aja Kita mulai dari rekaman beatnya terlebih dahulu Oke, ini ada limiter Untuk mic Ini untuk Ini aku naikin aja Sip Nah Sekarang kita Buka edesign 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 Sip Kita mau rekaman apa ya Oh, kick Kek, kek, kek Kek, latihan dulu Suara kick itu kayak gimana Gimana sih Aduh, kesenggel Oke, kayaknya aku mau pakai yang ini aja deh Yaudah Let's go Kita pakai kick yang ini Agak terlalu tipis ya Bentar-bentar Kenapa aku udah Bentar dong Kita Wuh Kliknya sih bagus Oke Oke Wow Kayak tembahan Ini yang kita Sepertinya ini bagus Nah Nice nih Oke Kita udah dapet kicknya Kita masukin limiter dulu Uh Kenceng banget Nah Karena ini mau dibuat Disco gitu ya Jadi Tiap Satu Tiga Empat Oh ya Untuk temponya Kita buat 115 aja Untuk kicknya Kayaknya Kliknya kurang Ini jadi kayak Kick FPC Oke Oke Mungkin Kita akan sampling Sekali lagi Untuk kick yang kedua Jadi Aku leer aja Sip Kita Jadiin dia Backnya Ini udah jadi kick Oke Sekarang Kita mau bikin Snare Di sini bagus Nah ini Sip Kita udah dapet ya Buat Snare Ternyata Ternyata hasilnya Not bad Treble-nya terlalu ting Ini udah Kayak snare clap Besarnya Oke Jadi mungkin kita langsung Buat record Hi-hat Oke Berkusen ini Sama Satunya lagi Yang ini Kita Seperti biasa IQ lagi Oke Oke Untuk main headnya Kita udah dapet Cuman kan Monotone banget Oke Udah lumayan Untuk beatnya Garis besarnya Udah dapet Tinggal Sekarang Yang harus kita lakukan Adalah Copass Nice Kita gak mungkin bikin yang Terlalu ribet ya Karena ini Sepaknya mulut Capek juga nanti Oh iya Sekarang kita mau record Untuk bass Lain Kira-kira gimana Record Oke I'm ready Ini noise-nya kita buang Nice Ini belum Sekarang kita mau jadikan dia Bass Kayak 808 Gitu loh Cuman Mau Kukasih Ini sedikit Kita Tuntun dikit lah ya Beatnya kita Tuntun dikit lah ya Oke Kita Potong Dulung disini Supaya kita bisa dapet Kayak slide Untuk bass line Kita udah dapet Wow Kita mau bikin Side chain Taruh disini Side chain Strix Sekarang Delimiter Kita Pilih Undertale Project Resultnya kita Turunin Oke Jadi Untuk Hari ini Aku bakal Sampai disini dulu Nanti Nanti aku akan lanjut Di esok hari Jadi Habis ini Aku langsung Cut aja Biar sampai besok Gak usah ngeliat Takut tidur gitu ya Jadi Sampai ketemu Besok hari Tadah Oke Oke teman-teman Jadi Ini sudah hari Kedua Kemarin Kita udah bikin Cuman karena udah malem Jadi Aku skip Sampai Hari ini Jadi ini Aku bakal Menjatin Kemarin Kita udah jadi Kayak gini ya Oke Mungkin buat Bassnya Sama Nah Jadi Kita mau lanjut Hari ini Ke Instrumen Berikutnya Jadi Kita mau Tambahin apa ya Kita mau tambahin Kayak Show-show Electric gitu ya Kita mau record Pakai Mulut Tentunya Karena Kita jelasin Gak boleh pakai Apapun Selain mulut Oke Kayaknya Yang ini Yang paling Stabil ya Pitchnya ya Kita denoising Kita potong Kita Send to project Aku akan coba Untuk Main pakai Keyboardku Cuman Disini Sebenarnya Port USB-nya Udah full Jadi Aku mau cabut Mouse Dulu Ini keyboardnya Udah kepasang Kita mau pakai Sampler Yang ada Disini Sip Orang Dari sini Sip Udah masuk ya Kita atur-atur Sedikit Pengaturan Samplingnya Kita masukkan Di nomor Tujuh Kita setting Setting Suaranya Oke Oke Di pattern Set Supaya lebih enteng Jadi kita record Pakai edition Biar dia jadi Audio Bukan jadi piano No roll Sip Kita send to project Kita taruh di Nomor 7 Terima kasih keyboard Sudah Sudah jadi lebih Kayak choir Aku mau kasih Kayak Dikit Kayak Klik-klik Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Cuman Kita harus record Temp-tum-tum-tum-tum Si Kita ambil Kita taruh di Di bawah Kita taruh Di nomor 8 Biar cepat Pakai ini Sepakai kuas Kita main AQ Dulu Seperti biasa Oke Kita kasih Filter Oke Kita mau bikin Volumenya Lebih realistis Jadi disini kita Make you new Ini juga Make you new Beda Oke Sekarang kita mau tambah Apa lagi ini Oke Mungkin Kita bikin Sedikit arrangement Kita bikin Begin aja Ini ku geser Di sebelah sini Oke Kita kasih Transisi Oke Kita disini Mau bikin Drop bass dulu Oke Kita record Kita taruh Di Sini Kita Volumenya Sekarang mau bikin Suara Transisi Noise Latihan dulu Latihan dulu Let's go Kayak orang mau Buang ludah Picetnya kita turun Kita bikin Suaranya Lebih Luas Gitu ya Mungkin untuk Terakhir Sentuhan terakhir Di Bagian yang Sebelah Kanan ini Mau kasih Instrumen solo Soal-soal bisa main seksu Jadi gue buat sebagai leadnya Mari kita record Susah Kita Masukin Ke nomor Sebelas Tuning-tuning Bentar lah Gak apa Oke Kita pakai yang ini Oke teman-teman Jadi Ya Sudah Cukup lama Ya Untuk bikin Konten Kali ini Ini Kita udah selesai Jadi Emang Sederhana aja Karena gak mungkin Yang macem-macem Juga Karena aku Gak bisa bikin Suara-suara itu Pake mulutku Jadi yaudah Thank you banget Buat yang udah nonton Dan ini adalah Hasilnya choice Ing ca Saat na Loa-suara Terima kasih.